Ketua Partai Sampai kayaknya gak kenyang dikasih waktu 10 tahun menjabat Oh atau mungkin udah sadar diri kalo nanti mau nyalonin 2024 udah pasti kalah Nih untuk rakyat Indonesia ya pesan aja kalo video ini sampe kepada kalian Boykot partai-partai yang mendukung penundaan pemilu 2024 adalah hal yang paling tepat Jangan pernah mendukung atau memilih partai-partai yang sudah mendeklarasikan diri mendukung penundaan pemilu 2024 Entah itu mereka nyalonin sebagai dewan, bupati Pokoknya apapun lah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat Tunjukkan kepada mereka kalo mereka itu nothing tanpa rakyat Orang tuh bangga menunjukkan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat selama menjabat Ini kok mempertontonkan sifat kerakusan kok begitu bangga sih heran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas masih mengenai wacana penundaan pemilu 2024 Ini menjadi masalah yang semakin lama semakin memanas teman-teman Karena ada yang pro ada yang kontra terkait penundaan pemilu di 2024 Kalau kita lihat kemarin memang ada wacana yang disampaikan oleh Ketomom Partai Golgar Air Lenggar Tarto Kemudian Ketomom Pan Sulukifli Hasan dan juga Ketomom PKP Mohaimin Eskandar Terkait wacana penundaan pemilu 2024 Berbagai argumentasi dia keluarkan untuk menguatkan terkait penundaan pemilu 2024 Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ketomom Partai Golgar, Kemudian Ketomom Pan, Ketomom PKP Memang kalau dilihat dari statementnya mereka memang mendukung terkait penundaan pemilu 2024 Tetapi di luar sana juga masih banyak partai-partai politik yang menolak terkait penundaan pemilu Sebut saja BDIP, BDIP dengan tegas menolak penundaan pemilu Kemudian ada Demokrat, ada PKS, ada Gerindra, ada Nasdem, ada P3 Yang semuanya menolak terkait penundaan pemilu 2024 Bahkan Air Lenggar Tarto ini pernah menyampaikan bahwa penundaan pemilu Atau wacana penundaan pemilu nanti bisa dibicarakan oleh parpol koalisi Presiden Jokowi Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari kumparan Air Lenggar mengatakan penundaan pemilu harus dibahas diantara ketumpar pol koalisi Jokowi Ini makin ngegas teman-teman Air Lenggar Tarto Terkait penundaan pemilu 2024 Ketomom Partai Golgar, Air Lenggar Tarto menegaskan Wacana penundaan pemilu serentak 2024 Yang dilontarkannya berasal dari aspirasi masyarakat yang harus diserap parpol Jadi mengatasnamakan masyarakat, rakyat terkait penundaan pemilu 2024 Kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap Ucap Air Lenggar usai bertemu Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Kamis 10 Maret 2022 Nomor Air Lenggar mengatakan Wacana penundaan pemilu perlu dibicarakan oleh para ketumpar pol koalisi Jokowi Untuk mencapai kesepakatan bersama Kemudian kami sudah bahas bahwa politik itu kesepakatan dengan para ketua umum partai Dan banyak hal yang harus dibahas terutama ketua umum ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden kata dia Menko Perekonomian itu menegaskan sikap Presiden Jokowi yang menyebut bahwa setiap aspirasi harus didengarkan Namun tiap aspirasi perlu memperhatikan koridor tertentu dan komunikasi intense di kalangan elite parpol Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus teguh Namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai pemimpin politik menjadi penting ujarnya Lebih lanjut Air Langga memaparkan bahwa persoalan praktis lainnya yang perlu diselesaikan pemerintah dan parpol Dibandingkan isu penundaan pemilu Salah satunya harga kebutuhan pokok yang merangkak naik jelang Ramadan Tentu kita melihat bahwa ke depan ini tantangan kita besar sekali Namun berkonsentrasi menangani tantangan terbesar Karena ini kita juga menghadapi bulan Ramadan dan juga lebaran Dimana-mana harga-harga pangan itu menjadi kepentingan 270 juta penduduk Ungkap Air Langga Selain partai politik kita mengutamakan kepentingan masyarakat terutama jangka pendek tandasnya Nah itu teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Air Langga Reto mengenai urusan bangsa dan negara Terutama terkait penundaan pemilu 2024 Yang mana Air Langga mengatakan ini mesti dibicarakan Atau dilakukan pertemuan dengan partai-partai politik terutama ketahumumnya Jadi ketomong-tomong partai politik nanti yang akan membahas terkait wacana penundaan pemilu 2024 Dan ini bisa menjadi gawat dan bisa memanas teman-teman Kalau ketomong partai politik bersepakat untuk melakukan penundaan pemilu Karena mayoritas koalisi di Jokowi ini cukup kuat Banyak partai-partai politik besar ini bergabung dengan Presiden Jokowi Tetapi sisi lain kita juga melihat apakah partai NASDEM, partai Demokrat, PKS, P3, PDIB Ini tetap konsisten dengan pendidikan sejak awal bahwa dia taat konstitusi Dia tidak ingin penundaan pemilu Dia ingin pemilu itu digelar setiap 5 tahun Apakah tetap konsisten atau berubah? Ini sangat dipengaruhi oleh internal di koalisi Presiden Jokowi teman-teman Kalau mereka menginginkan penundaan pemilu maka bisa mungkin terjadi Walaupun kemarin PRDPR maupun KPU dan pemerintah sudah bersepakat tentang jadwal pemilu Jadi menurut saya ini masih memungkinkan terjadi perubahan situasi politik di tanah air Kalau ini partai Gulukar tetap mengegas terkait penundaan pemilu 2024 Tetapi saya pikir ini juga harus belen teman-teman Kalau pemerintah atau Elanggar Tarto ini menerima aspirasi masyarakat yang mendukung terkait penundaan pemilu Dia juga harus mendengar terkait masyarakat yang tidak mendukung terkait penundaan pemilu 2024 Karena kalau saya melihat teman-teman Elanggar Tarto ini hanya melihat satu sisi Terkait wacana penundaan pemilu Masyarakat ingin pemilu 2024 ditunda Masyarakat tidak ingin di masa pandemi ada pemilu Ini yang dia tangkap Padahal di luar sana ini cukup banyak Mungkin mayoritas orang yang tidak setuju terkait penundaan pemilu Ini yang tidak diwacanakan atau yang tidak ditanggapi oleh biaya Elanggar Tarto Itu kalau saya melihat teman-teman apa yang ada di benak Elanggar Tarto Karena kalau misalkan pemilu itu ditunda Maka yang diuntungkan adalah mereka-mereka yang saat ini berkuasa Anggota DPR, anggota MPR, Menteri, Presiden Ini sangat diuntungkan Karena siapa sih yang tidak ingin berkuasa Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan jabatan Banyak orang yang menginginkan jabatan Karena dengan jabatan itu dia berkuasa Dia berwenang Dia bisa mengatur Dia digaji Dan berbagai keuntungan yang lainnya Kalau pejabat itu masa jabatannya diperpanjang Karena pemilu ditunda berarti jabatannya ini juga diperpanjang Tetapi semua itu harus dikembalikan mestinya ke konstitusi Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan terkait pemilu Kemudian terkait dengan masa jabatan presiden Itu harusnya dikaji lebih dalam Walaupun memang MPR, DPR itu bisa mengubah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dan benar kata Pak Jokowi Dia taat konstitusi Kemudian PDIP taat konstitusi Kalau konstitusinya dirubah Berarti dia harus taat dengan konstitusi Misalkan penundaan pemilu Wow ini bisa menjadi kacau teman-teman Nah itu teman-teman Terkait wacana penundaan pemilu 2024 Menurut Air Langkar Tarto Ini mesti dibicarakan antar ketomu partai politik Dan terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh